Pemirsa hari ini peradilan atas permohonan Pegi Setiawan kembali digelar salah satu agenda dari sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Ada sejumlah poin yang turut disampaikan Polda Jawa Barat untuk menjawab alasan apa saja yang mendasari Polda Jawa Barat menjadikan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki. Kita simak poin-poin yang telah disampaikan Polda Jawa Barat pagi tadi dalam sidang ini adalah jawaban dari gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan pada sidang kemarin. Yang pertama adalah Pegi terlihat gelisah, lambat merespons, terbata-bata dan melihat ke arah lain saat berbicara. Nah ini berhubungan dengan hasil tes psikologi dari Pegi Setiawan. Nah kemudian adalah Pegi memiliki kecenderungan berbohong dan manipulatif karena ini adalah disebutkan bahwa indikasi bahwa Pegi memiliki kecenderungan berbohong dan manipulatif. Kemudian ini adalah yang menjadi dasar menurut polisi keterangan Pegi dianggap meragukan. Kita ke slide berikutnya. Nah kemudian menurut Polda Jawa Barat terdapat sejumlah keterangan yang bersifat kontradiktif antara keterangan Pegi dan para saksi. Salah satu contohnya adalah soal keberadaan Pegi di Bandung yang bekerja sebagai kuli bangunan saat kejadian. Karena ada saksi yang mengatakan melihat Pegi di TKP namun ada pula saksi yang mengatakan bahwa Pegi berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Bahkan saksi yang juga merupakan sepupunya mengatakan bermalam bersama makan sate pada malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Poin ini juga yang menjadi alibi polisi tetap menetapkan Pegi sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki 2016 silam. Kita ke slide berikutnya. Pegi juga diketahui pernah terlibat sejumlah kasus hukum misalnya penggunaan obat terlarang di tahun 2016 karena kasus ini Pegi pernah ditangkap oleh Polsek Gunung Sari Cirebon. Selain itu menurut polisi Pegi juga pernah berkendara tanpa SIM dan juga STNK. Menurut Polda Jawa Barat keterlibatan Pegi dalam kasus lain menguatkan kemungkinan Pegi terkena masalah hukum lain seperti contohnya adalah pembunuhan. Kita ke slide berikutnya. Nah Polda Jawa Barat juga menjawab permasalahan alat bukti yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Menurut polisi ada tiga bukti yang dijadakan dasar menetapkan Pegi menjadi tersangka pembunuh Vina. Yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dan juga dokumen-dokumen seperti STNK dan juga ijazah. Sejak 2016 memang polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Ada sekitar 64 saksi yang dipanggil. Sementara dokumen yang dimaksud adalah ijazah Pegi, STNK motor milik Pegi dan juga hasil visum. Nah poin ini juga yang dijawab oleh kuasa hukum Pegi. Mereka kembali mempertanyakan sebenarnya apa relevansi dokumen dengan atau dokumen resmi dengan status tersangka Pegi Setiawan. Kita ke slide berikutnya. Nah kemudian Polda Jabar juga menganggap penetapan tersangka Pegi sudah sesuai prosedur. Menurut polisi semua penetapan sesuai timeline yang seharusnya. Karena memang kasus ini sudah bergulir sejak 8 tahun lalu yaitu tahun 2016. Sejak saat polisi sempat periksa saksi dan menyita barang bukti termasuk 2 motor Pegi yang disita 8 tahun lalu. Kemudian di tanggal 19 Mei 2024 penyidik mengeluarkan surat tugas. Kita ke slide berikutnya. Baik di 21 Mei 2024 surat perintah penangkapan. Di hari yang sama setelah ditangkap dan diperiksa polisi kemudian Pegi ditetapkan sebagai tersangka. Dan satu hari setelahnya tepatnya 22 Mei 2024 Kolda Jawa Barat akhirnya menerbitkan berita acara pemeriksaan tersangka dan surat perintah penahanan. Terbit. Sehingga dari poin-poin inilah yang menurut Polda Jawa Barat menjadi dasar terpenuhinya syarat penetapan Pegi sebagai tersangka. Dan ini adalah poin-poin atau jawabannya dari Polda Jawa Barat atas gugatan pra-peradilan yang dimohonkan oleh pihak kuasa hukum Pegi Setiawan pada sidang pra-peradilan kemarin. Dan besok akan dilanjutkan dengan agenda tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Kita review sebenarnya apa kejanggalan-kejanggalan yang sempat diutarakan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan pada persidangan kemarin. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah ciri fisik Pegi Setiawan dan usia yang berbeda antara versi DPO yang disebarkan Polda Jawa Barat dengan versi yang ditangkap polisi. Pegi Setiawan dalam DPO polisi berusia 22 tahun saat peristiwa tahun 2016 berarti sekarang seharusnya usia Pegi Setiawan adalah 30 tahun. Sementara menurut polisi Pegi juga memiliki ciri fisik rambut ikal dan berkulit hitam. Slide berikutnya. Nah sementara Pegi Setiawan yang ditangkap polisi saat ini berusia 27-28 tahun dan memiliki rambut yang relatif lurus. Inilah dasar yang menurut kuasa hukum menguatkan dugaan salah tangkap. Berarti pada tahun 2016 usia Pegi Setiawan 19 tahun dan menimbulkan pertanyaan apakah Pegi Setiawan ini 19 hingga 20 tahun. Ini menimbulkan pertanyaan apalah Pegi Setiawan ini adalah Pegi yang dimaksud atau Pegi alias Perong yang masuk dalam DPO. Kita ke slide berikutnya. Kemudian poin lain yang menjadi sorotan kuasa hukum Pegi adalah soal alamat. Kalau Pegi alias Perong yang dicari polisi disebut beralamat di Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Ini dikatakan berbeda dengan Pegi Setiawan yang ditangkap oleh polisi. Dari berbagai kesaksian tetangga, Pegi sudah lama tinggal di alamat rumahnya saat ini. Yaitu di Dusun 1 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Kita ke slide berikutnya. Baik poin lainnya adalah soal penetapan tersangka yang dianggap janggal. Menurut kuasa hukum Pegi sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil atau tidak pernah diperiksa polisi. Meski saat itu rumahnya sempat digeledah, tiba-tiba di tahun 2024 ketika kasus Vina muncul kembali ke publik, Pegi ditangkap oleh polisi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kita ke slide berikutnya. Oke, kuasa hukum juga mempertanyakan alat bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi bahwa dibutuhkan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan kita ke slide berikutnya. Nah, kuasa hukum Pegi juga mempertanyakan kemana dua motor keluarga Pegi yang sempat disita polisi di tahun 2016, 8 tahun lalu. Kuasa hukum mempertanyakan relevansi penyitaan motor tersebut dengan kasus ini. Karena dianggap tidak ada laporan dari polisi bahwa motor ini jadi bukti dalam keterlibatan Pegi di kasus pemenuhan Vina dan Eki. Itu adalah kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum Pegi kemarin. Dan juga jawaban dari Polda Jawa Barat atas keberatan atau kejanggalan yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum.